Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Bapak Ibu semua Pagi, pagi, pagi Luar biasa Baik, terima kasih semangatnya Bapak Ibu Perkenalkan, disini saya Emy Hidayah Saya berasal dari SMP Negeri 1 Petokrional Kabupaten Pekalohan Pada siang hari ini saya akan mempaparkan praktik baik saya Yang berjudul King Eka Ice Breaking Kebinekaan Upaya memuatkan persatuan dan menghubung toleransi antar murid di sekolah Jadi sederhana sekali ya Bapak Ibu Ice Breaking Langsung saja untuk latar belakangnya Adanya agretik kepemimpinan kebelajaran Yang dilaksanakan oleh BBKP Jawa Tengah Untuk pengembangan sekolah Melalui berbagai praktik baik Ini adalah latar belakang Saya adalah menulis praktik baik ini Selanjutnya Tujuannya jelas untuk mengembangkan sekolah Memperkaya pengetahuan dan pengalaman Sebagai sumber inspirasi Serta sebagai salah satu syarat Untuk mengikuti simposium Hasil yang diharapkan dari penulisan Ice Breaking ini King Eka ini yaitu Terwujudnya toleransi antar murid Dengan menghargai dan menghormati perbedaan Yang ada sehingga tercipta keruguran Situasi yang dihadapi Ini adalah Rapor pendidikan di SMP Negeri 1 Petun Kriono Rapor 2023 Kita lihat nilai iklim kebenekaan SMP Negeri 1 Petun Kriono Berada pada tingkat menengah ke bawah Bahkan pada indikator toleransi dan keselaraan siswa Itu hanya memperoleh nilai 53,95 dari nilai maksimal 100 Padahal Bapak Ibu Perlu kita ketahui bahwa iklim kebenekaan Merupakan salah satu komponen penting Dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Maka dari itu saya melaksanakan Taktik baik ini dengan Membuat berbagai macam Ice Breaking Dengan tema kebenekaan Selanjutnya Tantangan yang saya hadapi dalam membuat Ice Breaking ini Yang pertama jelas Murid itu dari hasil rapor pendidikan Kita ketahui Mereka belum memahami kebenekaan Bahkan belum mengimplementasikannya dalam hidupan sehari-hari Ini dibuktikan dengan Angkat kebenekaan Hasil angkat kebenekaan Yang saya berikan kepada siswa Diperkuat dengan itu Selanjutnya Dibutuhkan ide-ide kreatif Yang bervariasi Untuk menciptakan Ice Breaking yang menarik Jadi sebagai guru Saya harus mencari Berbagai sumber referensi Atau bahkan Menciptakan sendiri Dan meng-ATM Dari Ice Breaking yang ada Dengan tema kebenekaan Untuk aksi yang pertama Bapak Ibu Saya membuat lagu toleransi Bapak Ibu Lagu ini Menggunakan nada naik becak Tahu ya Bapak Ibu ya Kita lanjut bersama ya Bapak Ibu Ambil bertekuk tangan ya Oke Saya beri apa-apa Satu Dua Tiga Lagu Saya berhub- celebrity Menciptakan Bangu Da-na Na-da Na-na na-na na-na-na Ayo kawan semua Hormati berbedaan Agama Indonesia Yang beranik daratang Ada Islam dan Kristus Indum muda Pemucu Rukun damai Ibu berdampingan Baik, terima kasih Bapak Ibu Lagu ini bisa kita nyanyikan Di tengah Pada saat tengah belajaran Untuk memecah kecunjuan siswa Kemudian Ada permainan Bapak Ibu, jadi icebreaking selain Nyanyi, kemudian tepuk Ada juga permainan Ini adalah permainan balor Prasangka, jadi nanti Siswa itu Diminta menuliskan Satu kata Yang terlintas di pikiran mereka Saat saya Atau guru Menyebutkan satu identitas Atau bahkan profesi Atau suku Setelah itu kita lakukan pengecekan bersama Misal Saya menyebutkan Orang kaya Kemudian ada siswa yang Menulis Pelin Seperti itu ya Lalu kita tanya Pesiswa Apakah semua orang kaya Pelin? Adakah orang kaya yang dermawan? Jadi Ada tidak? Ada bu Ada kok yang dermawan seperti itu? Jadi Apa yang kalian pikirkan Itu belum tentu benar Bisa jadi itu adalah Prasangka kalian Jadi nanti Balon yang berpakan Prasangka itu Itu ya Bapak Ibu Balon Prasangka Nah selanjutnya Ice bringing itu Tidak rame Kalau tidak ada tepuk Ya Bapak Ibu Oke Sekarang kita tepuk Tapi tepuknya Kita pilih satu saja Tepuk toleransi Bapak Ibu X tiga kali itu Tepuk tiga kali Siap ya Oke Tepuk toleransi Toleransi Menghargai Menghormati Rukun Damai Ya Bapak Ibu Jadi seruan-seruan ajangan Untuk menghormati Sesama Itu kita Serukan Seperti itu ya Nah selanjutnya Ice bringing selanjutnya Ini adalah Tepuk bahu teman Bapak Ibu Jadi ini bisa kita Mulai Atau kita lakukan Di awal Pembelajaran Bapak Ibu Jadi Siswa Kita minta Untuk berdiri Saling memegang Bahu temannya Kita berikan Kalimat-kalimat Yang positif Afirmasi positif Disuruh Mentirkan Seperti itu Temanku yang baik Hari ini Kita belajar Bersama ya Walaupun Kita berbeda-beda Tetapi Kita saling Hormati Jadi kalimat-kalimat ini Di awal Pembelajaran Tujuannya apa Untuk Menguatkan Atau Memupuk Rasa Koe Rasi Selanjutnya Ada gambar Sepotong Bapak Ibu Jadi ini Guru memberikan Gambar Seperti ini Ada tentara Bawa senjata Depannya ada Ibu Bawa Anak Seperti itu Kemudian Siswa Disuruh menanggapi Bapak Ibu Gambar ini Disuruh menanggapi Oh kejam sekali Brandingnya Dengan wanita Jadi Gambar tidak utuh Setelah itu Kita berikan gambar yang utuh Oh Ternyata itu operasi Penyelamatan warga sipir Malah menyelamatkan Jadi Bagaimana Kita Sebagai guru Memberikan Pengertian Atau Menanamkan Konsep Kepada siswa Bahwa Untuk menilai Dengan benar Dibutuhkan Atau kita perlu Mengetahui Informasi Secara Untuk Selanjutnya Ini Berharganya temanku Bapak Ibu Jadi siswa Diminta Memuji temannya Alasan kenapa Memiliki Atau Berharganya Memiliki teman Sepertimu Kemudian Ditulis Kemudian Kita tempelkan Di kertas Manila Kertas Postkit ini Kita tempelkan Kemudian Dibaca Beberapa saja Oleh Bapak Ibu Guru Di kelas Kemudian Setelah itu Ditempelkan Di Papan Jifat Selanjutnya Yang terakhir Ada Suku Kuak Suku Kuek Dan Suku Kuang Ini mungkin Bapak Ibu pernah tahu S-Bergini ya Cuma ini Saya beri Sentuan sedikit Jadi Nanti siswa Dibagi tiga kelompok Menyanyikan Lagu daerah Selain Dari daerah Sendiri Misal Dari Daerah lain Potong Bebek Angsa Seperti itu ya Nah Disini Kemudian Siswa Menyanyikan Sesuai Dengan Kelompoknya Liriknya Diganti Apa Kuak Atau Kuek Seperti itu Contoh ya Misal Kuak 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 Kuek 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 Indah Selaras Ini Kita bisa Memberikan Refleksi Kepada Siswa Bahwa Walaupun Berbeda-beda Kalau Sesuai Dengan Arahan Tujuannya Sama Satu Bisa Hidup Dengan Selaras JDS Breathing Itu Tidak Hanya Teguk Tangan Kemudian Senang-senang Itu Tidak Tetapi Harus Bisa Menanamkan Konsep Tentang Kebinekaan Nah Ini Ini refleksinya Bapak Ibu Nah Dalam Melaksanakan Perpek Baik Guru Harus Bisa Menciptakan Kegiatan Yang Menarik Dan Menyenangkan Sehingga Murid Dalam Belajar Itu Bisa Merasa Bahan Simulanya King Eka Ini Bisa Menambah Semangat Dan Atus Murid Dalam Menyerurkan Iklim Kembinekaan Kemudian Rekomendasinya Semoga King Eka Ini Bisa Bermanfaat Bisa Di Antekan Oleh Bulu Lain Dan Bapak Ibu Buru Bisa Menciptakan Jenis-jenis S-Bringing Ini Itu Saja Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih